Intro Ini dia Solo Indonesia Kulineri Festival 2019 Dimana ragam sajian istimewa dan khas Nusantara dari yang otentik hingga modern tersaji disini Aneka hidangan ini dijamin bisa memanjakan para pecinta kuliner Gak cuma yang kekinian yang berkonsep jadul dengan menggunakan peralatan masak tempo dulu juga jadi bagian dari acara Kedai ini sajikan menu dari berbagai kawasan di Jawa Tengah Dan tak hanya bisa menikmati kuliner, pengunjung juga bisa menyaksikan secara langsung proses memasak makanan disini Kami mau memperkenalkan anak-anak zaman sekarang biar tahu dulu alat tradisional yang digunakan nenek-nenek moyang zaman dulu Terus pengunjung juga bisa melihat cara masak secara langsung? Bisa, bisa lihat secara langsung Sambil servis-servis juga bisa Makanan disini dijual dari harga Rp 5.000 hingga Rp 30.000 per porsi Digelar selama 3 hari mulai tanggal 4 sampai 7 April 2019 di Fastenburg, Surakarta Para pemburu kuliner rupanya gak hanya datang dari wilayah Solo Ya bagus untuk bisa memperkenalkan lah makanan-makanan khasnya dari Solo Kayak nasi timlo, terus tengkleng yang terkenal dari Solo Terus juga budaya Solo juga diperkenalkan disini Juga buat acara nongrom juga bisa anak muda Nah, untuk masuk ke area festival ini gratis alias gak berbayar Bahkan pengunjung yang beruntung juga bisa dapat menikmati tengkleng dan sosis Solo Angga Eka, melaporkan untuk ini